Taubat akan diterima jika dilakukan sesegera mungkin Setelah kita merasa terlibat dengan perbuatan dosa Allah berfirman Tidak ada lain yang disebut taubat kepada Allah itu Bagi orang yang melakukan as-su'ah Satu perbuatan dosa Bijahalatin dengan kebodohan Tapi saya baca di beberapa tafsir Bijahalah disini bukan karena tidak tahu Tapi yang disebut jahalah disini adalah Justru orang yang sudah tahu tapi melanggar Di zaman Nabi ada tokoh yang digelar dengan sebutan Abu Jahal Dia bukan orang bodoh Dia orang pintar tokoh Quresh Tapi berlaku, berlagak seperti orang yang bodoh Makanya digelar Abu Jahal Kita misalnya tahu bahwa ini adalah wajib Tapi kemudian tidak melaksanakannya Nah itu yang disebut dengan jahalah Kemudian ia bertaubat segera Mereka itulah yang Allah akan menerima taubatnya